Pemirsa selain di DKI Jakarta, banjir hingga 1 meter juga merendam permukiman warga di perumahan Ponok Hijau Permai, Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan deras sejak Sabtu hingga hari Minggu. Juga diperparah dengan adanya penyempitan saluran aliran di samping tol Jakarta Cikampek. Banjir setinggi 60 hingga 80 cm merendam perumahan Ponok Hijau Permai, pelurahan pengasinan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu Siang. Hujan deras terjadi sejak Sabtu malam hingga Minggu Siang membuat tepit air di kali perumahan Ponok Hijau Permai, melimpas hingga akhirnya membanjiri pemukiman warga. Selain debit air tinggi, banjir disebabkan adanya penyempitan kali perumahan di Jatimulia yang mengarah ke tol Jakarta Cikampek. Salah seorang warga perumahan mengatakan dari malam kemarin hujan turun terus. Untuk ketinggian di dalam komplek mencapai 40 cm, sedangkan di jalan mencapai 60 hingga 80 cm. Menyebabkan banjir yang merendam pemukuman mereka karena adanya penyempitan saluran air di bawah kolong tol Jakarta Cikampek, serta limpasan yang ada di dalam komplek. Untuk mengurangi debit air, 7 pompa hasil swadaya masyarakat disiapkan di lokasi. Sementara itu dari Kelurahan Pengasinan telah membentuk badan koordinasi banjir. Upaya yang dilakukan dengan mengangkat kantung-kantung sampah dan mengoperasikan mesin pompa air. Warga juga dihimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Hingga kini 1.100 warga perumahan Pondok Hijau Permah yang terdampak banjir masih tetap bertahan dan enggan mengungsi lantaran banjir cepat surut jika hujan ras tak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.